Menteri Perindustrian Republik Indonesia meresmikan pabrik daur ulang sampah plastik jenis PET atau sampah botol air minum ringan dan air minum dalam kemasan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pabrik yang memiliki kapasitas produksi mencapai 22 ribu ton per tahun itu diharapkan mampu mengurangi permasalahan sampah plastik di Indonesia. Dalam peresmian, Menteri Perindustrian berharap beroperasinya perusahaan ini akan membantu pemerintah Indonesia dalam mengurangi beban sampah plastik. Tak hanya mengurangi pencembaran lingkungan, beroperasinya pabrik ini juga menyerap tenaga kerja lokal sebesar 90%. Pabrik daur ulang sampah plastik PT Bumi Indus Padma Jaya ini diinisiasi oleh tiga perusahaan, yakni Mayora Group, PT Bumi Lancar Abadi, dan Indus Business Venture PTE Limited. Pabrik ini nantinya akan menghasilkan biji plastik food grade yang bisa digunakan kembali untuk kemasan industri makanan dan minuman. Justru PT ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai tambah karena PT ini menjadi bahan baku dari ekosistem silpular ekonomi yang sekarang sama-sama kita sedang mentalkan. Dan kita juga akan terus membantu untuk mengedukasi konsumen supaya kita juga bisa bersama meningkatkan koleksi botol terkualitas bersih. Sehingga tinggal itu bisa masuk ke pabrik kita dan juga menucapkan yang tadinya dibilang 20% koleksi itu diteruskan kembangkan lagi sehingga 60%-60%. Dan itu akan membuat negara kita menjadi lebih ketunik terhadap lingkungan dan kita sedangkan semakin juga lebih mengerti bagaimana kita bisa memberi dapat yang baik terhadap lingkungan.